Pemirsa menjelang seleksi calon pegawai negeri sipil dan P3K, Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Badan Kepegawaian Daerah menggelar tryout aplikasi CASN Juara. Melalui tryout tersebut diharapkan kemampuan para peserta lebih terasa sehingga kesempatan mereka untuk lulus seleksi Desember mendatang lebih besar. Ratusan calon aparatur sipil negara berupaya mengerjakan soal-soal yang disajikan melalui aplikasi CASN Juara di SMK Negeri 3 Kota Bandung Rabu Pagi 23 November 2022. Menurut Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Jawa Barat Yulia Dewita, aplikasi tersebut merupakan inovasi yang dibuat Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk memberikan layanan kepada masyarakat luas, khususnya calon yang berminat untuk menjadi ASN baik di tingkat Pemerintahan Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Pusat maupun Kabupaten dan Kota. Aplikasi tersebut berisi bank soal yang bisa digunakan sebagai latihan untuk tes CPNS maupun P3K Desember mendatang. Tryout ini diselenggarakan pada 23 hingga 27 November dengan jumlah peserta sekitar 2.000 orang. Diharapkan tentunya dengan nadanya tryout ini tadi kami bisa memberikan pelayanan kepada para masyarakat atau para yang berminat untuk menjadi ASN tadi baik PNS maupun P3K untuk berlatih, mengasah kemampuan mereka, mengasah kebiasaan untuk mengerjakan soal-soal, CAT, seleksi, PNS maupun P3K. Jadi karena dengan tryout ini diharapkan mereka mendapatkan gambaran seperti apa sih soal-soalnya untuk masing-masing jabatan yang dituju, seperti apa soalnya, kemudian bagaimana mengerjakannya. Jadi kan diharapkan dengan banyak pelatih nanti pada saat menghadapi tes yang sesungguhnya mereka bisa memiliki kesempatan yang lebih besar untuk lolos dari seleksi tersebut. Yulia menambahkan pihaknya masih menunggu jadwal dari Badan Kepegawaian Negara dan Kementerian Kesehatan untuk seleksi CPNS dan P3K Jawa Barat yaitu antara 6 hingga 20 Desember 2022. Para calon tenaga kesehatan tersebut pun akan memperebutkan posisi dalam formasi yang dibuka untuk Jawa Barat yaitu 731 orang. Seleksi pun akan diselenggarakan di beberapa poltekes seperti di Ciamis dan Cirebon, serta di Badan Kepegawaian Negara. Yulia pun berharap masyarakat yang ingin mengikuti seleksi CPNS dan P3K bisa memanfaatkan aplikasi CASN Juara untuk melatih kemampuan sehingga peluang untuk menjadi PNS maupun P3K lebih besar.